Guys, ini ada video dari luar angkasa yang menunjukkan apa yang terjadi jika kalian menangis di luar angkasa atau tanpa gravitasi. Hal ini diperagakan oleh Chris Hedfield, seorang mantan komandan ISS yang sedang berada di stasiun luar angkasa. Nah, pasti dia kan nggak bisa tuh kalau dipaksa nangis. Makanya dia pakai air minum yang nantinya disiram ke matanya. Ya, seakan-akan jadi kayak nangis lah ya. Kira-kira air matanya jatuh kemana ya? Kan gravitasi rendah. Nah, ini dia mulai nyemprotin nih. Lah 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 lah. Kok? Nah, kalau nangis di bumi, air matanya kan jatuh ya. Kalau di luar angkasa, air matanya bakal menggelembung gini nih guys, di area mata. Nah, kalau nangisnya deres banget nih, air matanya akan menggumpal sebesar ini di sekitar mata kalian. Sampai bisa jadi nanti keisap ke idung, atau masuk ke mulut, atau kalau kalian nggak berhenti-berhenti nangisnya, seluruh muka kalian nih bisa ditutup oleh gelembung air. Jadi kalau kapan-kapan kalian main ke luar angkasa, kangennya ditahan dulu. Karena bahaya banget kalau kalian lagi pakai helm astronot, terus kalian nangis gara-gara kangen, itu air matanya menggumpal tapi kita nggak bisa ngelap. Terima kasih. Terima kasih.